Halo, jumpa lagi bersama saya, Waisal Kurni, dalam channel ini, channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai cara membuka file project pada Adobe Premiere Pro di versi terbaru. Kalau maksudnya versi lama, tapi projectnya dari versi terbaru, jadi tidak bisa dibuka. Jadi mungkin akan tampil seperti ini. Saat saya membuka project yang dibuat di versi baru, dan saya membukanya di versi lama, maka tidak akan bisa dibuka dan akan tampil seperti ini. This project was saved in a newer version of Adobe Premiere Pro, and cannot be opened in this version. Oke, jadi tampilnya seperti itu. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya, jadi disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kasus seperti itu, walaupun teman-teman juga pernah mengalaminya. Ini yang pertama, file projectnya, kita copy dulu ya, untuk sebagai sadangan. Kita copy dulu file-nya. Oke. Kemudian file-nya, kita rename dulu. Setelah mau di rename dengan nama apa saja. Saya disini rename dengan nama yang bersama. Example. Kemudian, disini kita memerlukan file 7zip. ya, aplikasi 7zip ini, dapat kalian download di situsnya langsung, website resminya, yaitu 7stripsip.org. Disini saya sudah menginstallnya, sudah download dan menginstallnya, saya tinggal menjalankan. Kemudian, file project tadi, kita ekstrak dulu. Ekstrak. Maka akan menghasilkan file dengan tidak berformat. Jadi, disitu file-nya tidak ada format-nya. Kemudian, bisa dibuka dengan notepad. Disini saya akan membuka file tersebut dengan aplikasi notepad. oke, saya cari notepad-nya, oke ini. Oke, oke. Nah, maka akan tampil seperti ini, seperti kode. disini yang perlu kita rubah dari kode ini, agar file tersebut bisa dibuka di versi lama. Nah, kita cukup mengubah versi dalam kode ini. pada baris ini ya, kita rubah di project object ID versinya ini, versi 35, angkanya ini harus kita rubah menjadi angka 1. Nah, kemudian saya simpan, save. Oke, saya close dulu ya. Oke, kemudian find tadi, di klik kanan, kemudian pilih add to archive atau tambahkan ke archive. kemudian pilih yang ke zip. Nah. Setelah itu, oke. maka akan muncul file baru. Oh, ini tampilannya WinRare. Oh, sebentar. Apakah ini bisa di rename? Saya coba dulu. Di rename. Dengan format .pr.proj. Oh, ternyata nggak bisa di rename ya. Nggak bisa berubah formatnya. Oh, sorry. Ada yang salah di sini. Saya ulangi lagi dari proses, yaitu archive-nya ya. Bentar. Kita close dulu ya. Ini sepertinya ada yang salah. Mari secara dari proses atau langkah. waktu kita menjadikan atau menambahkan archive-nya. Oh, saya ulangi lagi ya. Jadi, pilih 7zip, kemudian add to archive. Ini setelah file notepad-nya sudah kita ubah ya. Kemudian pilih gzip seperti tadi. tapi di sini kita file-nya kita tulis nama file-nya dengan formatnya. Formatnya tadi saya lupa. Pokoknya tidak saya tulis. Di sini hanya .gzip. Nah, saya lupa dengan .gzip. Oke. Oke. Udah berhasil. Kemudian file ini kita rename kembali. Dengan format Premiere. Ini .pr.proj. Ini adalah format Project Premiere. Kemudian akan tampil seperti ini. Klik Yes. Oke. Ini adalah file warunya. Coba kita buka nanti. Apakah bisa dibuka di versi lama. Oke. Saya akan tampil seperti ini. Kita rename saja terserah. Saya kasih nama Remade. Oke. Nah, mereka akan tampil seperti ini. Kita klik offline on. Sekarang file project yang dibuat di versi baru sudah bisa dibuka di versi lama. Ini adalah tampilannya ya. Jadi file-nya sudah bisa dibuka. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berkomentar. Oke. Thanks. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.